Dan saya merasakan haus, mas. Merasakan haus. Di situ saya dihentukasi, enggak dikasih minum, enggak dikasih apa, mas. Pada waktu itu, ada sisa air mineral di tempat sampah. Itu yang saya minum, mas. Itu yang kesan yang enggak akan saya lupa. Itu. Itu kesan-kesan saya yang... Saatnya naik motor dengan cc seperti itu, dengan jarak yang panjang 1200 meter itu. Rasanya itu gimana sih, mas? Sampai bisa top speed itu rasanya gimana? Kalau saya sih rasanya sangat menantang, mas. Soalnya dengan bodi seringan itu, dengan kapasitas keamanan yang ringan, saya bisa menaklukkan motor ini dengan cara gimana? Saya pikir lebih menantang. Gitu, mas. Jadi, enggak ada rasa khawatir, takut, atau apa di waktu top speed itu? Nah, kalau saya di waktu nonggain motor itu, di waktu atas motor, enggak ada rasa takut satu perset pun enggak ada, mas. Kalau saya lihat anak-anak erek, itu pasti ada titik rasa takutnya ada. Ya, cuma di waktu saya posisi di atas motor, rasa takut pun satu perset pun enggak ada. Nah, oke. Terus, gini, mas. Cara mas Petro mulai membawa motor itu pas waktu pertama kali lepas kopling itu, apakah koplingnya dilepas setengah atau langsung dilepas semua? Terus, bagaimana cara mengatasi motor yang begitu susah dikendalikan itu bisa stabil disampai waktu naik? Nah, itu, mas. Nah, apa? Kalau lepas kopling itu di setiap motor bengkel Barbara ini, semuanya itu beda karakter, mas. Ada yang mau dilepas semua, ada yang agak ditahan, itu ada. Ya, cuma semua motor di sini itu fanatik itu dilepas semua. Cuma kita pakai agio kita, mas. Gimana cara kita lepas kopling semua, motor enggak sprint, enggak, rata depan enggak di udara. Gitu, ya. Kita pakai agio kita, mas. Gimana cara kita menahlukan motor ini, supaya start kita bagus, supaya enggak sprint, dan enggak rata depan di udara. gitu. Jadi, seperti itu ya? Iya. Terus, pertama kali main Jeliaran, naikin motornya Barbara Speed itu, ngelawan siapa, mas? Nah, kalau pertama kali naikin motor mas Jidin itu, dulu waktu di bypass, mas. Saya kalah. Dan itu pun yang saya naikin itu, MPB guru saya dulu. Dulu, iya. Cuma saya masih, apa ya, kasarannya itu demam panggung, mas. Demam panggung. Karena saya enggak pernah disi uang sebegitu banyak. Dan saya kalah di tengah, saya lepas gas. Gitu. Dan saya itu belajar dari kesalan saya itu, saya kesalnya itu gimana? Waktu naikin motor itu gimana? Nah, Nah, itu di awal kesalahan itu, saya itu, saya itu rupesi diri di situ. Kalau mulai saya kesalahan itu di situ, dan saya akan memperbaiki diri saya waktu balap hari itu, mas. Itu pertama kali itu ketemu benggelnya siapa, dan jobinya siapa? Nah, itu saya lupa, mas. Saya lupa. Itu saya masih sekolah, Insya Allah kelas, berapa ya, kelas 2 SMA menengah, mau naik kelas 3, mas. Insya Allah sebegitu. Tak hanya lawan saya masih, ya apa ya, masih pembalap belum terkenal, mas. Dulu. Kan dulu kan masih belum ada medium-media balap, mas. Dulu itu. Saya enggak lupa, minta pembalap saya lewat dulu, pertama kali saya balap, itu lupa. Untuk di balap liar ini, kan joki yang paling ditakuti pas waktu di lintasan itu siapa, mas? Kalau masih terkenal. Yang saya takutin di waktu masa saya balap itu, TB, mas. Bagus TB. Itu kenapa ya? Karena dia itu pembalap yang sangat, apa ya, bahasa Jawanya itu ulet, mas. Bahasa Jawa ulet, karena dia, apa ya, dibilang utun juga utun, karena lepasnya lama, gitu. Itu di saya, pembalap yang paling menantang bagi saya. Bagus TB. Udah berapa kali main, naikin motornya Barbaro itu, diriakan? Kalau naikin motor Barbaro sih, ya banyak, mas. Saya lupa. Banyak, mas. Saya lupa. Banyak, banyak, banyak. Saya naikin motor Barbaro itu. Di liaran, mas Pitro ini, momen yang benar-benar, paling diingat itu, pas, waktu balapan, sama siapa? Momen waktu balapan, yang saya, paling berkesan itu, waktu lawan FKR ngancur, mas. Itu momennya yang enggak bisa dilupakan, mas. Sama FKR ngancur. Itu berapa kali main itu, sama FKR ngancur? Itu main dua kali, mas. Awal, yang awal pertama main itu, motor sini, sebelum body ini, mas. Sebelum body bebas ini, itu dipinjam mana? Nganjuk, mas. Dipinjam nganjuk, posisi sini kalah, gitu. Nah, setelah itu, baru tahun-tahun, kisaran empat tahun lah, itu baru kita ketemu lagi, sama FKR ngancur. Kenapa, Pak Mas Pitro itu bilang, momen paling diingat itu, ngelawan FKR ngancur itu kenapa? Soalnya, momennya itu gini, mas. Dibilang, apa ya, tragis jika tragis, dibilang menyenangkan juga menyenangkan, dibilang asyik juga asyik. Yang dibilang tragis itu gini, mas. Pada waktu itu kan, main waktu lawan EPKR itu kan, dua hari, mas, baru kita lepas di arena. Yang hari pertama itu kan, yang awal mula keluar itu, bukan sapu angin, mas. Bukan sapu angin. Bukan sapu angin. Yang awal keluar itu, sapu jagad. Yang dulu namanya, Gajah Mada. Oh, jadi, ini ada sedikit topik menarik ya. Iya. Nama, Pati Gajah Mada itu, sebenarnya, sebetulnya, namanya itu, Pak Sapu Jagad. Sapu Jagad, mas. Iya, namanya asyiknya, sapu jagad. Ya, yaitu, kan, malam itu, waktu main itu kan, hari Kamis, malam Jumat, mas. Dan saya, sudah di wilayah arena itu, kisaran, Kamis, jam, 11.30-an. Itu saya sudah arena. Cuma, saya sama motor itu, saya hanya menunjikan motor, mas. Iya, ya, menunjikan. dan begitu, waktunya berjalan, sampai, jam, 10.13, insya Allah. Jam 9-an lah. Jam 9-an. Nah, itu motor saya, Pak Pak Setat. Dan di Setat itu, ada banyak, oknum polisi, mas. Nah, itu, saya bergegas, langsung balik ke paspor. Apis paspor itu, berbincang, masalah, ini, gimana kelanjutan balapan ini. Nah, itu, saya dibilangin, salah satu, ya, bisa dibilang, yang megang arteri, mas. Motor ini, saya disuruh bawa pulang. Nah, itu, saya bawa pulang, saya nyupir sendiri, mas. Saya nyupir sendiri, di tengah perjalanan, saya dihadang polisi, mas. Ya, itu, saya tertangkap. Saya tertangkap, dan saya diinturkasi. diinturkasi, saya, apa, siapa pembalap motor ini, dan taruhnya berapa, dan siapa yang pegang uang. Saya nggak ngaku, mas. Saya nggak ngaku, saya, apa ya, bersih keras, dengan, saya ini bukan pembalap. Saya hanya, apa ya, sopir yang membawa motor. Itu. pikiran saya punya pembicaraan itu, kalau saya bilang saya pembalapnya, balapan lawan FKR tahun kemarin itu, nggak bakal terjadi. Itu. Nah, saya punya pemikiran seperti itu. itu. Dan yang kesan yang paling, saya nggak akan lupa, diwaktu saya, apa ya, tertangkap polisi itu, kan diwaktu, apa, hari Jumat, mas. Kan, umumnya, orang Islam kan sholat Jumat, mas. Itu saya diajak polisi itu, kamu sholat Jumat apa, enggak, enggak, Pak. Soalnya saya, memakai baju yang, carana pendek, carana pendek, aku merasakan haus, mas. Merasakan haus. Di situ saya diinterkasi, enggak dikasih minum, enggak dikasih apa, mas. Pada waktu itu, ada, apa ya, sisa air mineral, di tempat sampah. Itu yang saya minum, mas. Itu yang kesan yang, enggak akan saya lupa. Itu. Itu kesan-kesan saya yang, apa ya, yang saya bilang, balapan yang paling berkesan di, sewaktu saya balapan, seperti itu. Bahkan, semangannya mengenangkan itu. Jadi kan, pas waktu itu, sebenarnya, motor yang keluar adalah, pati kajamada. Iya. Terus, kok tiba-tiba ganti sama motor, sapu angin itu kenapa? Jawabannya itu, gini, mas. Dikarenakan, yang dikeluarkan itu, hanya saya, dan mobil yang, dibuat ngakut, pati kajamada itu, dan motornya, gak bisa keluar, selagi, saya belum balapan. Itu kata polisinya. Nah, ya itu, makanya, sapu angin ini, yang keluar, Akhirnya, semua bersapu angin ini, gak keluar, bukan si pati kajamada. Bukan si pati kajamada. Cuma, tapi, di waktu, keluarnya sapu angin ini, pada waktu trouble, mas. Iya, terpulang buka, apa ya, belum 100% ready, mas. Dibilang 50%, juga bisa. Soalnya, apa ya, draft gear, itu gak ada, karbu juga gak ada. Kita itu bingung, mikir, gimana, caranya kita, gak ngalirin persekot, supaya, kita bisa main sekarang. Adanya, sapu angin ini, ya ini yang dikeluarkan, mas. Dan akhirnya, yang keluar sapu angin ini, Alhamdulillah, katanya, di depan, mas. Iya, di depan, mas. Cuma, pada waktu, masih trope, mas. Trope. Itu, masih trope. Dan, setelah, balap, 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 akhirnya, kok saya, sempat dengar, mas Fitra ini, vakum, untuk menaiki motor, yang mas Fitra itu, kenapa, mas? Karena, saya vakum itu, salah satunya, dari saya, tidak, di jilin sama, ibunda saya, mas. Karena, di, pikiran saya, restu bunda itu, utama. Saya, gak akan, terses, selagi saya, gak di, terstuin sama, ibunda saya. Makanya, saya, memilih, vakum, untuk balapan, karena saya, tidak beristin, oleh, bunda saya. Itu, alasan saya, kerama saya, vakum, mas. Tapi, sebetulnya, mas Fitra ini, masih pengen ya, untuk mas Fitra itu, naikin motornya, mas Fitra lagi. Ya, sebetulnya, masih pengen, mas. Karena, semenjak saya, vakum balap itu, mas Fitra, susah, cari pembalap, yang, seperti karakter, saya sendiri, mas, yang, apa ya, karakter, motor mas Fitin sendiri, gitu. Misalnya, salah satu pembuatan, apa ya, motor balap, mas Fitin itu, tidak bisa dibilang, 99 persen, karakternya, saya, mas. Itu. terima kasih.